Sobat investor yang saya cintai, yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Nah, siang hari ini kita akan belajar langsung nih dari suhu kita, dari Pak Lokeng Hong. Nggak usah saya perkenalkan lagi karena beliau ini udah sangat-sangat terkenal sebagai Warren Buffett of Indonesia. Saya sebagai orang yang mengenal beliau dari tahun 2010, dulu saya hanya bisa mengatakan bahwa kenapa beliau begitu terkenal, begitu dihormati. Karena ada dua hal, yang pertama tentunya pencapaian Pak Lok dari portfolio sahamnya, seperti sudah saya tulis di buku biografi Pak Lokeng Hong. Orang miskin, benar-benar miskin, karena Pak Lok sering ceritakan rumahnya dulu digang sempit, ukurannya 4x10, kalau hujan banjir, kalau tidur lihat ke atas kelihatan gentengnya. Ketika SMA, semuanya bisa pergi dharma wisata ke Borobudur. Satu siswa yang nggak bisa ikut karena nggak punya uang adalah namanya Lokeng Hong. Nah, sekarang beliau sudah menjadi triluner, dan hebatnya lagi itu berkat dari investasi, murni dari investasi saham. Yang kedua, tentunya tidak hanya kehebatan kinerja portofolionya saja, yang kedua adalah apa, beliau ini mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang terhormat. Beliau punya reputasi yang baik, kalau belakangan ini kan kita tahu sampai Pak Jokowi mengingatkan, hati-hati dengan goreng-menggoreng saham, karena kasus adani di India itu kerugiannya sampai 110 miriat USD. Sedangkan kerugian investasi bodong Bernard Madoff saja hanya 65 miriat USD, kebayangkan hampir dua kali lipatnya. Itu 1.800 triliun hilang begitu saja. Uangnya siapa? Uangnya investor yang hilang. Kenapa? Karena mereka membeli saham yang sudah diglembungkan, dan dalam sekejap itu hilang. Nah, Pak Lokeng Hong ini adalah investor yang terhormat, dengan cara-cara yang Pak Lok sendiri mengatakan sangat mudah untuk diterapkan sebenarnya. Hidup saya simple, cara saya atau strategi saya berinvestasi juga sangat sederhana, semua orang sebenarnya bisa meng-copy paste cara ini. Jadi hari ini, siang ini kita ada kesempatan, kita akan langsung mendengarkan bagaimana Pak Lokeng Hong belajar dari Warren Buffett, wisdom dari Warren Buffett. Karena kita tahu bahwa knowledge saja tidak cukup, skill saja tidak cukup, tapi kita membutuhkan wisdom atau kebijaksanaan. Tanpa berlama-lama lagi, kami undang kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Lokeng Hong, Warren Buffett of Indonesia. Terima kasih. Yang saya hormati, Pak Hendro Gondokusumo, Direktur Utama Intiland, seorang pengusaha properti yang terhebat di Indonesia. Proyek-proyeknya sudah hampir 50 tahun. Salah satu kebanggaan dari Intiland adalah South Quarter, ada Pantai Mutiara, kalau ada Geraha Family, di tengah perumahan itu adalah Pangadukola. Yang tinggal di situ adalah Sultan-Sultannya orang Surabaya. Saya hanya menyebut tiga saja saja, tiga proyek dari Intiland. Karena proyek Intiland ada 61, banyak banget ya. Saya cuma sebut tiga saja. Yang saya hormati, Pak Muci, Wakil Direktur Utama Intiland, Pak Arcit Direktur Intiland, Pak Miki, Komisaris dan Pak Yaya Asikin, Pak Chandra, Direktur South Quarter. Pak Bambang, Buas Cimori ada di sini, ada Pak Freddy Chandra, Komisaris ITMG. Yang saya hormati, Bapak Ibu, semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Intiland yang sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman perinvestasi selama 34 tahun di Bursa Efek Indonesia. Bisa ditayangkan gambar Warren Buffett yang bisa ditolong ditayangkan materinya. Ah, bukan sebelumnya, sebelum ini. Sebelum ini. Sesudah ini, satu. Ah, iya. Ini Warren Buffett. Katanya kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau kita ikutin beliau, mungkin berpotensi punya uang 100 miliar dolar juga. Kenapa dia idola saya? Karena rasanya tidak ada yang lain. Kalau kita ingat, ada nama John Soros, dia pemain valutasi. Katanya yang membobolkan Bank of England. Katanya yang membuat krisis ekonomi di Asia tahun 97 di Asia Tenggara. Ada juga di dunia pasar modal orang yang sangat terkenal, namanya Peter Lins. Dia dulu pernah jadi fund manager di Fidelity. Tapi setelah dia pensiun, namanya hilang. Namanya hilang, kekayaannya pun orang tidak ada yang tahu. Jadi, satu-satunya yang bisa menjadi idola kita itu sebagai seorang pemain saham hanya dia. Punya uang 100 miliar dolar hanya dari berinvestasi di bursa efek. Next. Apa sih wisdom dari dia? Dia bilang begini. I never invest in anything that I don't understand. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak mengerti. Never artinya gak pernah. Banyak orang membeli saham, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Dia hanya dengar dari rekomendasi temannya, rekomendasi dari pialang sahamnya, rekomendasi dari influencer, rekomendasi dari tukang pom-pom. Tapi Warren Buffett, pernah. Dia, I never invest in anything that I don't understand. Gak pernah dia beli kucing dalam karung. Bagaimana kita tahu apa yang kita beli? Caranya dengan membaca annual report, dengan membaca laporan keuangan. Saya, ketika ingin tahu tentang inti land, saya minta ke Bu Teresia, corporate secretary. Bu, minta annual report ya, Bu. Dikasih. Mulai saya baca. Siapa sih direksinya, komisarisnya, siapa sih pemegang saham mayoritasnya. Saya lihat, wah, mereka orang-orang baik semua. Orang-orang baik semua, berusaha di bidang properti hampir 50 tahun, gak ada sedikitpun namanya yang buruk. Orang baik semuanya. Kalau kita membeli saham perusahaan publik, kalau si pemiliknya orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan pernah beli. Ya, jangan pernah beli. Nanti duit kita akan habis. Setelah saya lihat, wah, mereka orang baik, orang yang jujur dan berintegritas. Saya gak takut. Kita juga bisa di dalam annual report itu, kita bisa lihat bidang usahanya apa, kita bisa lihat penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, hutangnya berapa, uang yang dikas ada berapa, berapa piutangnya, apakah piutangnya bodong atau enggak. Masuk akal enggak? Kita lihat inventory-nya, inventory-nya bodong atau enggak. Kita bisa lihat berapa dia punya earning per share, price earning ratio, book value, price to book, yang sederhana-sederhana aja kita lihat. Kalau kita beli properti, tentu kita lihat berapa sih aset yang dimiliki oleh perusahaan properti tersebut. jadi kita tidak beli kucing dalam karung, kita tahu apa yang kita beli. Seperti yang Warren Buffett katakan, I never invest in anything that I don't understand. jangan pernah beli kucing dalam karung, kita harus tahu apa yang kita beli. Next, yang kedua. Warren Buffett bilang, Be fearful when the others are greedy, and be greedy when the others are fearful. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa bikin kita kaya, sederhana tapi kita kaya. artinya, Be greedy when the others are fearful. Artinya, serakalah ketika yang lainnya takut. Kata-kata ini mudah dimengerti, tapi dilaksanakannya sulit. ketika COVID-19 3 tahun yang lalu, semua IHSG kita di 3.900, kita bilang, Be greedy when the others are fearful. Boro-boro big greedy, orang takut kita ikut takut, tidak ikut beli. Tapi kalau kita melakukan apa yang perkataan dari Warren Buffett, Be greedy when the others are fearful. Ketika semua orang takut, IHSG kita hanya 3.900. Wah, kalau kita beli, sekarang sudah cuan. Cuan besar, beggar-beggar. dan kalau sudah cuan, duitnya bisa beli di property. Di property. Saya juga bangga, sebagai pemegang saham di Inti Land. Lihat, saya investor saham gak bisa membangun, tapi lihat short quarter, wah keren banget. Keren banget. Ingat selalu, ingat selalu perkataan Warren Buffett yang kedua, ini sederhana, tapi bisa bikin kaya. Bisa bikin kaya kalau ingat. Karena apa? Waktu, situasi takut, menakutkan, semuanya murah, semuanya murah, semuanya murah. Kita beli, kita simpan, sebentar dia berubah. Situasinya jadi baik, wah kita jual, jadi kita orang yang kaya. Begitu mudah, tapi melakukannya mungkin gak gampang. Kita bisa terbalik. Kita membeli ketika yang lainnya serakah. Ketika situasi buruk, kita ikut-ikutan menjual, terbalik. Tapi, kalau kita mau kaya adalah, kita membeli ketika semua orang takut. Dan ketika semua orang beli, kita yang jual, kita jadi orang yang kaya, kalau kita ikutin wisdom dari Warren Buffett, yang sederhana ini. Next. Apa sih yang dilakukan, sampai orang ini punya uang 100 miliar dolar, apa yang dia lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Orang dia punya uang 100 miliar dolar yang dia lakukan apa tiap hari? I just sit in my office and read all day. Hanya duduk dan baca. Setiap hari, bisa punya uang 100 miliar dolar. Apa yang dia baca? dia baca koran, dia baca annual report, dia baca laporan keuangan, dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg, berita-berita dia dengar baca koran. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya jam 6, saya ambil koran di depan rumah saya, 4 koran. Millenial udah gak baca koran, baca medsos aja yang gratis. Saya masih bayar loh, 900 ribu sebulan bayar paper, koran. Habis tanggung, udah 30 tahun lebih langganan koran, terus berhenti. Gimana rasanya ya? Enak tiap hari saya baca koran, 4 saya sambil minum secangkir kopi, sampai jam 9, jam 9 sampai jam 3.15, Biasanya saya, kalau ada saham murah saya beli pelan-pelan, terus cicil beli, pelan-pelan saya beli. Aksi senyap namanya beli. Tatuanya banyak aja sahamnya, pelan-pelan. Begitu juga kalau saham saya naik, saham saya banyak kan ya, ada kadang 1 miliar lembar, saya jualnya pelan-pelan, senyap pelan-pelan di rumah. Sampai jam 3.15, biasanya saya yang ngantuk, saya tidur, 1-2 jam tidur di rumah. Karena saya sudah WFH 27 tahun, enak loh WFH. Gak usah ke kantor, gak usah macet-macet tiap hari. Makanya kalau beli rumah, jangan yang jauh-jauh di Tangerang, beli apartemen aja yang di tengah kota. Di short quarter masih ada apartemen. Saya tidur 1-2 jam, kemudian bangun, saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi, reading and thinking lagi, saya baca lagi, biasa, laporan keuangan, kalau ada berita-berita di media sosial, saya baca, saya baca juga website Bursa Efek Indonesia, Bursa saya buka, ada aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik, saya baca semuanya. Sampai jam 12 malam, reading and thinking. Kemudian, ya begitu, tidur lagi, bangun lagi jam 6. Sudah WFH 27 tahun, enak loh. Enak ya jadi investor saham, gak usah ke kantor tiap hari. Itu Ibu Lina tiap hari ke kantor. Saya gak usah ke kantor, gak usah, mana Jakarta macet lagi. Kemarin pulang dari, Pacific Place ke rumah, kedoya 10 kilo, 1 jam lebih. Aduh capek deh. Bebas. Next. Punya uang 100 miliar dolar, hanya I just sit in my office and read all day. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130. Engkau gak perlu jadi rocket scientist. Investasi itu bukan permainan yang IQ-nya tinggi, gak lain yang pintar. Engkau. Investasi itu sederhana sekali ya. Simple, sederhana sekali. Cuman lihat price and ratio rendah, price to book rendah, udah dibeli aja. Engkau usah pakai discounted cash flow, FI EBITDA, enggak usah. Itu buat buat ya pakar-pakar keuangan bikin yang susah-susah supaya dibayar mahal. Kalau dia cerita yang muda-muda kan enggak dibayar, dia bisa kerjain sendiri kan orang. Engkau usah ngerti kalkulus, integral, differential, kursial, sinus-kosinus, enggak perlu. Punya uang 100 miliar dolar cukup asal bisa tambah, bagi, kurang, bagi, dan prosentase. Tamatan SD aja udah bisa jadi investor saham yang hebat loh. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient, kata Warren Buffett. pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ini semua saya lupa. Ini semua buku Wisdom Warren Buffett yang buat Pak Lukas setiap baca ya. Saya pakai, saya urain aja bukunya Pak Lukas. Pasar modal stock market adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar hati-hati nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Hati-hati ya. Kalau gak sabar ada di pasar modal kata Warren Buffett nanti uangmu yang di kantong akan pindah lari ke orang yang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. belajarnya setiap hari ujiannya mendadak seringkali mendadak tetapi investor saham yang lulus akan memperoleh suan yang besar. Sabar juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarahnya dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang tidak sabar yang tidak dapat sabar menahan amarah dia akan orang yang sabar dapat menahan amarah dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. coba tidak sabar langsung emosi nanti menyesal. Next. Our portfolio show little chain we continue to make more money when snoring than when active. Dia bilang portfolio kita itu perubahannya hanya sedikit. We continue to make more money when snoring than when active. Kita dapat banyak lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja. Belum pernah dengar kan? Ada orang ngorok dapat uangnya lebih banyak daripada orang yang aktif bekerja. Tidak pernah dengar kan? coba kalau bapak ibu sekalian ngorok bukan tambah kaya tambah miskin. Tambah miskin. Dipecat iya dipecat. Kalau ngorok di kantor dipecat. Kenapa dia kenapa dia ngorok tambah kaya? Karena dia punya tes. Karena Warren Buffett ngorok tambah kaya karena dia punya wonderful company. yang bisa menjadi mesin pencetak uang bagi Warren Buffett. Kalau dia melek bisa emosi terpancing jualan. Biasanya orang kalau jual sedikit gak tahan dia jual. Kapan dia bisa jadi long term kalau nyangkut. Kalau dia rugi dia gak rela jual dia baru simpen jadi long term. Tapi kalau sahamnya naik dia gak tahan dia jual. Itulah sebabnya kalau kita punya wonderful company mesti sering-sering tidur. Jadi saham itu bisa kita pertahankan terus. dia bilang kita akan dia dapat uang lebih banyak ketika ngorok daripada aktif bekerja. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ini ilmu saham tingkat tinggi. Ilmu saham tingkat tinggi. Meskipun orang yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia tidak bisa melakukan ini masih saja beli fair company yang kecil beli perusahaan kecil Warren Buffett sudah tidak mau. Dulu dia ketika kuliah di Columbia University di New York dia belajar dari gurunya Benjamin Graham untuk membeli saham murah discount stock. Benjamin Graham bilang kalau satu saham diperdagangkan dua per tiga dari nilai nilai buku beli saja. Biar company itu biasa-biasa saja. Pokoknya dua per tiga ada nilai buku. Harga sahamnya 670 nilai bukunya seribu sudah beli saja. Ajaran gurunya Benjamin Graham. Tapi ketika dia kenal yang sekarang jadi wakil vice chairman dari Berkshire Headsway namanya Cari Mangga tentang wonderful company makanya dia bilang jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa di harga murah langsung mindsetnya berubah ketika dia mengenal jadi tapi banyak orang-orang yang kaya yang kaya tetap aja masih demen beliin company yang biasa-biasa yang labanya kecil-kecil masih beliin saya harus juga belajar seperti Warren Buffett kita semua harus beli wonderful company yang company-company yang biasa gak usah dibeli lagi next opportunities come infrequently when it rains gold put out the bucket not the timber Warren Buffett bilang kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang ketika hujan emas keluarkan ember jangan gayung itu bukan bahasa inggris saya ketika covid ketika murah jangan belinya dikit-dikit jangan kata Warren Buffett bilang put out the bucket not the timber dorong semua uang yang ada dorong semuanya hajar semua sisain aja uang 50 juta buat hidup dorong semua beli saham ketawa bulinda lagi bener serius kalau lagi covid lagi murah dorong semua yang ada sisain aja 50 juta buat ibu hidup turun turun ya bengong aja gak apa-apa turun tahan nanti juga balik sebentar kaya ada kita dorong semua duitnya ya kalau ada saham turun dorong semua jangan sedikit-sedikit itu wisdom dari Warren Buffett put out the bucket not the timber next risk comes from not knowing what you are doing resiko itu datang awan kita banyak orang mengatakan saham itu high risk high gain semua orang di dunia mengatakan begitu gak ada satupun orang yang gak bilang begitu saham itu high risk high gain tapi sebetulnya orang yang tahu itu dia bisa cari saham yang low risk high gain orang yang tahu itu bisa mencari saham yang low risk high gain tapi orang baru yang gak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain tapi orang baru yang tidak tahu dia bisa membeli yang high risk low gain karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita seperti Warren Buffett bilang risk comes from not knowing what you are doing resiko itu datang dari ketidaktahuan kita next diversification is protection against ignorance it makes little sense if you know what you are doing diversification diversification untuk melindungi ketidaktahuan kita tidak masuk akal kalau anda tahu apa yang anda lakukan pakar-pakar keuangan di dunia mengajarkan diversifikasi sekolah-sekolah bisnis ternama di dunia mengajarkan diversifikasi don't put all eggs in one basket jangan taruh uang di dalam satu keranjang tapi Warren Buffett bilang diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita kalau kita tidak tahu harus diversifikasi tapi kalau tahu gak masuk akal Warren Buffett gak masuk akal kalau kamu tahu apa yang lakukan terus melakukan diversifikasi kalau ada mercy yang dijual harga bajai masa diversifikasi gak mungkin lah hajar satu counter semuanya gak pakai diversifikasi masa mesti beli obligasi 20% beli saham 20% deposito 20% pegang cash 20% gak ada masa kalau kita ketemu mercy dijual harga bajai hajar semua singkat semua gak pakai diversifikasi sayang dong pakai diversifikasi ada barang murah ada barang bagus dijual murah jangan dia bilang diversification is protection again ignorance kalau kita tadu kita gak tahu boleh tapi it makes little sin if you know what you are doing gak masuk akal kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan next successful investing takes time discipline and patient no matter how great the talent or afford something just take time if you can produce a baby you cannot produce a baby in one month by getting nine women pregnant investasi yang sukses itu butuh waktu takes time butuh waktu butuh disiplin butuh kesabaran engkau tidak bisa mempunyai bayi di dalam satu bulan dengan membuat sembilan wanita hamil gak bisa perlu kita beli saham itu perlu perlu waktu takes time untuk menunggu disiplin perlu kesabaran jangan banyak ibu linda pasti seneng ada strategi BPJS beli pagi jual sore maunya beli pagi maunya jual sore udah naik gitu kan seneng dia omsetnya gede kalau begitu it takes time next after all you only find out who is swimming naked when the tide goes out kamu akan mendapatkan siapa yang berenang telanjang ketika air surut ya ketika ekonomi baik semuanya kelihatan baik semuanya baik semua ketika ekonomi baik semuanya kelihatan baik nanti begitu air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang kalau ekonomi baik semuanya kelihatan baik orang jahat juga kelihatan baik tapi waktu covid lagi susah baru kelihatan yang berenang telanjang siapa pengusaha yang busuk baru kelihatan yang busuk yang busuk mana yang baik yang baru kelihatan ketika lagi susah lagi covid 19 sekarang ekonomi bagus semuanya baik orang jahat juga kelihatan baik orang busuk juga kelihatan baik nanti waktu lagi susah baru kelihatan oh siapa yang gagal bayar gagal bayar gagal bayar tunggu di waktu yang susah baru kelihatan you will find out who is swimming naked when the type goes out thanks I am not interested in cars and my goal is not to make people envious don't confuse the cost of living with the standard of living saya gak suka mobil dan tujuan saya bukan membuat orang iri siapa yang suka naik mobil mewah itu bukan Warren Buffett Warren Buffett gak suka naik mobil mewah I am not interested gak suka dan katanya kalau saya naik mobil bisa bikin orang iri naik mobil mewah mewah ya gak suka dia naik mobil biasa saja bahkan saya lihat usianya udah 93 masih setir sendiri lagi ada orang mau naik mobil mewah sampai leasing leasing utang utang gitu ya dia gak tahu beli mobil itu depresiasi penyusutan terus tiap tahun nilainya turun 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 akhirnya lama-lama jadi besi tua gak bernilai mobil mewah beda dengan orang beli properti nilainya apresiasi naik 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 terus naik selamanya karena ada ada yang bilang the best investment on earth is earth betul ya the best investment on earth is earth ada orang properti bilang jangan jangan beli mobil mendingan beli properti kenapa beli mobil kan depresiasi tiap tahun turun 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 terus akhirnya jadi besi tua beli properti kan apresiasi naik terus tiap tahun naik naik terus dan selain itu pakai mobil mewah serem juga gak takut dirampok sama orang bukan hanya orang bikin orang iri takut juga dirampok pakai mobil mobil mewah ingin pakai mobil biasa aja duitnya dibeliin properti aja next wall street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take subway wall street is the only place wall street itu satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway terbalik ya harusnya yang naik subway minta nasihat yang naik Rolls Royce orang miskin minta nasihat dari orang yang kaya supaya dia kaya ini terbalik masa orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik sapu yang kere terbalik tapi ada satu-satunya di wall street kata Warren Buffett saya pernah satu hari tinggal di ah coba ini tinggal di new york saya kan gak ada kerjaan tiap hari jadi saya saya sleeping shareholder kalau Pak Hendro active shareholder saya sleeping shareholder gak ada kerjaan kan jadi saya tinggal di new york sama istri saya saya ke wall street di wall street itu bawahnya ada subway biasa kita naik MRT kan di Jakarta MRT-nya bagus di Singapura bagus di Hongkong bagus di China bagus di Thailand di Bangkok juga bagus coba-coba masuk MRT-nya di new york ini kejadian benar saya kan biasa bagus-bagus tuh tahun 2004 saya ke new york bawahnya wall street ada subway masuk si keluar lagi iya loh saya takut bener saya takut kenapa karena masuk di dalam sapway itu karatan semua besi-besinya udah pakarat menyeramkan karena sapway-nya berdiri sudah 100 tahun lebih yang lalu jadi seram tapi karena pengen naik yang murah yaudahlah juga naik aja tapi keretanya sih bagus suasananya ruangan sapway-nya yang menyeramkan nah Warren Prophet bilang Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang nekrorois minta nasihat investasi dari orang yang naik subway terbalik yang kaya minta nasihat investasi dari yang miskin yang kaya pengen lebih kaya minta nasihat dari orang yang miskin keliru lah harusnya orang yang naik subway itu yang bener minta nasihat investasi dari orang yang nekrorois kita harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita bukan orang yang lebih miskin dari kita jangan next di pasar modal itu ada beta efisien market ada modern portfolio teori ada option pricing ada emerging market you may in fact be better of knowing nothing of this Warren Buffett bilang lu mendingan gak tau itu semua jangan tau deh bikin lu pusing gak usah tau udah mendingan gak usah tau ini bukan nasihat saya nasihat dari orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar lu gak usah pelajari gitu -gituan next I be a bump on the street with a thin of calf if the market will always efisien dia bilang saya akan jadi gelandangan di jalan dengan mangkok kalau market itu efisien ini kata Warren Buffett padahal ada profesor Eugene Fama dia dapet hadiah Nobel hadiah Nobel karena teorinya pasar itu efisien profesor Eugene Fama dapet hadiah Nobel karena dengan teorinya pasar itu efisien ternyata Warren Buffett bantah dia bilang kalau pasar itu efisien saya jadi gelandangan minta-minta di jalan jadi gelandangan pasar itu gak efisien ada yang salah harga ada yang under value ada mercy yang dijual di harga bajai tapi lebih banyak bajai yang dijual harga mercy oleh karena itu hati-hatilah hati-hatilah jangan beli kusing dalam karung jangan dengar dari influencer jangan dengar dari tukang pom-pom karena lebih banyak bajai yang dijual harga mercy daripada mercy harga bajai pasar itu tidak efisien kata Warren Buffett next if if calculus all algebra were required to be a great investor I had to go back to the referring newspaper dulu Warren Buffett waktu umur belasan tahun dia cari uangnya untuk beli saham itu jadi pengantar koran pengantar koran dulu Warren Buffett jadi pengantar koran dia bilang kalau calculus dan arjabar dibutuhkan untuk menjadi investor yang hebat maka saya akan kembali jadi tukang koran karena sebetul investasi itu di bursa saham itu sangat simple sangat mudah dan sederhana warstreet make its money on activity you make your money on inactivity warstreet mendapatkan uangnya dari aktivitas kamu mendapatkannya dari tidak aktif kalau kita beli saham dan kita simpan kita kaya tapi kalau kita trading sekuritas kita yang akan kaya itu itu kata Warren Buffett bukan kata saya nanti saya dimusuhin sama sekuritas musuhin sama muli indah orang sekuritas bukan kata saya Warren Buffett warstreet makes its money on activity you make your money on activity inactivity next I cannot be involved in 50 or 75 things that no way of investing you end up with you end up with a Jew that way I like to put meaningful amounts of money in view ini namanya investasi Nabi Nu Nabi Nu itu semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya tapi Warren Buffett tidak dia membeli saham Apple mungkin satu saham itu ada 40% dari portfolio dia wonderful company dia pegang satu saham bisa 40% dari portfolio bukannya dia beliin semua ya binatang binatang semua dia makan mungkin Bapak Ibu suka ke Singapura di food court itu ada orang tua umur 70 tahun 80 tahun masih jadi cleaning service service harus membaca Jillian itu enggak tahu artinya apa saya ya anggap lah sangat banyak sangat banyak sekali bermilyar-milyar enggaklah sangat banyak aja you have to read a Jillian corporate annual report and your financial statement kau harus membaca banyak annual report dan laporan keuangan menurut saya kunci sukses keberhasilan dari Warren Buffett adalah ini enggak ada cara lain enggak percaya ada cara lain ya Hai kunci sukses dari Warren Buffett sampai bisa mendapatkan uang 100 miliar dolar menurut saya ini karena dia membaca annual report laporan keuangan dia sangat tahu sekali apa yang dia beli next Hai you cannot make a good deal with a bad person Hai ingat perkataan dari Warren Buffett you cannot make a good deal with a bad person Hai engkau tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk Hai jadi Hai kalau kita beli saham satu perusahaan kalau kita tidak lihat League direksinya dan komisarisnya bukan orang yang baik jangan beli ya kalau mereka orang yang baik orang yang berjujur dan berintegritas baru boleh beli ya baru boleh beli ya baru boleh beli next the best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble we want to buy them when they are on operating table yang terbaik adalah ketika company yang great company get into temporary trouble kesulitan yang sementara ya we want to buy them when dia on the operating table kita mau membelinya ketika dia sedang di kamar operasi tapi ke great company ya Hai pasti ketika dia sembuh langsung sahamnya naik beggar 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 Hai perusahaan hebat yang lagi eh kesulitan sementara dan sedang di meja operasi habis operasi tentu tersembuh bukan operasi terus meninggal bukan yang habis dioperasi itu sembuh leks Hai in the fifty four-year cali bengkel have work together we have never forgot and attractive purchase because of the makro of political or the view of others people in fact the subject never come up when we make decision Hai dalam 54 tahun ya Warren Buffett dan wakilnya cari mangga bekerja bersama-sama Ayo kita tidak pernah Hai membeli sesuatu yang Hai purchase attractive pembelian yang karena because of the makro political environment Oh Hai pandangan dari orang-orang Hai semuanya dia lupakan dia betul-betul hanya lihat kinerja perusahaan hanya yang mikro dan melihat kinerja perusahaan ya dia nggak lihat semuanya itu ya makro ekonomi politik eh pandangan orang semua dia nggak lihat dia hanya lihat kinerja perusahaan next Hai ini koran kontan 13 Februari belum lama nih ya baru berapa hari yang lalu sekarang 16 tiga hari yang lalu dia bilang apa Warren Buffett bilang monyet bisa melakukan investasi sebaik penasehat keuangan Wall Street sebaik penasehat keuangan Wall Street yang tulis kontan Hai monyet bisa melakukan investasi sebaik penasehat keuangan Wall Street sehingga Hai penasehat keuangan Wall Street sekolahnya pintar-pintar hebat-hebat di Universitas ternama monyet nggak pernah sekolah Hai tapi riset mengatakan ya monyet itu bisa melakukan investasi sebaik penasehat keuangan di Wall Street jangan terlalu percaya sama mereka ya Hai jangan terlalu wani orang hebat nih penasehat keuangan dari Wall Street jangan percaya Warren Buffett bilang monyet bisa melakukan investasi sebaik mereka Hai yang ngomong bukan saya Hai yang ngomong orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar terakhir terakhir Hai gokil CNBC Warren Buffett cuan gede 1720 triliun dari Apple yang hebat ya Hai ada orang bisa cuan saham sampai 1720 triliun dari saham Apple satu doang Hai enak ya Hai kalau Bapak Ibu jual bakmi kira-kira bisa ngacauan 1720 triliun jual bakmi Hai mau buka cabang Hai seribu cabang di Indonesia juga nggak bisa jangan-jangan bukan-bukannya rucuan malah rugi bisa juga jadi rugi Hai nikmat ya jadi seorang investor saham mau dagang apa Hai bisa cuan 1720 triliun hai 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 orang tua lo Hai biasanya orang 93 ini ya udah tua rentah hidupnya kebanyakan dari belas kasihan dari anak-anaknya tapi bapak tua ini hebat Hai umur 93 masih bisa cuan 1720 triliun sampai CNBC bilang kokil kokil Hai bahasa apa tuh gokil Hai saya rasa presentasi saya sampai cukup disini saja semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian sekian terima kasih